Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahan bakar kotor ya, karena stand number-nya 51, kemudian yang problem adalah sulfur kontennya itu 1200 ppm, itu sangat tinggi. Tidak memenuhi perseratan BBM di Indonesia ya, karena di Indonesia kita sudah mengadopsi standar Euro 4 ya, untuk kendaraan bermotornya, otomatis maka bahan bakar yang kadar belirangnya melampaui dari 50 ppm itu tidak diperbolehkan. Nah, apalagi kalau kita bandingkan tadi dengan Malaysia, Malaysia itu yang kita sampaikan di sini ya, solar yang harga di SPB-nya 7.136 rupiah per liter, itu adalah solar untuk kendaraan berstandar Euro 5. Bayangkan kalau deck slide itu, itu Euro 1 ya, sementara solar di Malaysia itu untuk Euro 5, jadi 4 level di atas dari deck slide ya. Tapi kenapa harganya bisa lebih murah? 7.136 rupiah per liter. Oke lah, kita nggak usah pakai angka SPBU di Malaysia, karena ini terkandung subsidi pemerintah Malaysia ya, kepada masyarakat di Malaysia sana gitu. Kita gunakan saja harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualan solar di Malaysia, stand number 51, sulfur content maksimum hanya 10 ppm ya, untuk kendaraan berstandar Euro 5, itu kan hanya 10.347 rupiah per liter ya. Nah, kalau kita gunakan ini untuk acuan ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan Pertadex ya, Pertadex itu kalau di Indonesia solar super ya, itu saja kalah dibanding solar-nya Malaysia ya, yang untuk standar Euro 5 tadi ya. Pertadex itu hanya untuk standar Euro 3 gitu. Jadi kalau kita bandingkan ya, harga pokok penjualannya 10.347 rupiah per liter. Kalau kita cek harga Pertadex, nah Pertadex itu harga pokok penjualannya 15.000 rupiah sudah ya. Bayangkan, Pertadex yang kualitasnya lebih rendah dari solar yang diperdagangkan atau dijual, didistribusikan di Malaysia, harganya, harga pokok penjualannya sudah 15.000 rupiah per liter. Kemudian dijual di SPBU 18.900 rupiah per liter. Nah, sementara di Malaysia, bahan bakar yang lebih berkualitas, solarnya ya, harga pokok penjualannya hanya 10.347 rupiah per liter. Nah, dari sini kita juga bisa belajar ya, bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ditutup-tutupin ya. Kenapa bahan bakar berkualitas rendah, namun dijual dengan harga tinggi? Terima kasih telah menonton!